Intro Diduga sopir tidak hafal medan sehingga hilang kendali mengakibatkan kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan Buntok, Palangkaraya. Dari kecelakaan itu tiga penumpang tewas di tempat kejadian perkara. Kecelakaan tunggal yang merenggut tiga nyawa di tempat kejadian perkara itu dialami Toyota Land Cruiser warna hijau dengan nomor polisi KH1470FD yang membawa empat orang penumpang yang dikemudikan Joa Rovian, warga Kuala Pembuang. Sebelum mengalami kecelakaan itu, sekitar pukul 6.30 diduga mobil itu melaju kencang dari arah Palangkaraya menuju Buntok. Namun saat tiba di tempat kejadian perkara, pada jalan yang menikung tajam, sopir tidak dapat menguasai medan. Sehingga lepas kendali, mobil pun terbalik dan masuk ke parit yang kondisinya berair. Akibat dari kecelakaan itu, sopir mengalami lupa ringan, sedangkan tiga penumpang lainnya meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Yakni Hendry Halim, 44 tahun, Nova Andi Elianto, dan Dr. Solihin yang merupakan dirut rumah sakit Kuala Pembuang. Ketiganya, sesuai kartu tanda pengenal merupakan warga Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Demikian disampaikan wakal Pores Barito Selatan Kompol Asdini Pratama Putra saat menggelar press release di halaman RSUD Jaraga Sesamai Buntok yang didampingi dirut RSUD Jaraga Sesamai Buntok, Dr. Norman Wahyu, dan Kapolsek Dusun Selatan, Ibda Tony. Dalam kesempatan itu, dirut RSUD Jaraga Sesamai juga menyampaikan diterima tiga jenazah itu pada pukul 8.30 WIB. Pihaknya juga mengucapkan belasung kawa kepada rekan sejawatnya yang mengalami musibah itu. Dr. Wahyu juga menyampaikan jenazah akan senjata mungkin diantarkan ke rumah keluarganya di Kuala Pembuang, Seruian, Kalimantan Tengah. Untuk identitas sesuai dengan KTP yang sudah dikumpulkan, yaitu yang pertama ada tujuan profian, setelah itu ada penumpang mobil Henry Halim, terus selanjutnya Dr. Solihin, dan juga Saudara Nova Andi Elianto. Jadi kesimpulan sementara, adanya lost control atau hilang kendali dari pengemudi tersebut, sehingga menyebabkan kendaraan tersebut terkelincir ke arah bahu jalan, yang di mana kondisi struktur jalannya itu tanah, sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut oleng, sehingga terbalik dan masuk ke parit. Sedangkan Dr. Lasmi yang menangani visum luar menuturkan, penyebab kematian para korban yakni korban Dr. Solihin mengalami luka robek di bagian belakang kepala, keluar air dari hidung dan mulut, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Sedangkan kedua korban lainnya tidak ditemukan luka, hanya ditemukan keluar air dari mulut dan hidung. Dari Guntok, Tim Liputan Daksi Bariton News melaporkan.